Oke mas bro, masih bersama saya Mahmudi Prasya di channel youtube otomotif.net Ini saat ini kita berada di otobit pekan baru Hari ini tuh proses lelang mas bro Ini di samping saya nih ada Mitsubishi Counter Tahun 2022, generasi Euronya Euro 4 Ini, ini 74, super speed Dan kalau yang untuk truk lainnya tuh Di belakang sana tuh banyak, ada Dutro-Dutro generasi versi Euro 4 Lumayan banyak HDL itu ada sekitar 4 unit Dan semuanya HDL itu generasi Euro 2 Dan ini Euro 4 ini unitnya udah siap Tempur mas bro Ini kita lihat agak jauh ya Ini baknya bak lintas Tapi dianya Euro-Euro 4 Wes pokoknya gak usah peduli Kadang orang gak mau untuk saat ini tuh ngambil Euro 4 Tapi kalau dipakai untuk lintas saya rasa gak masalah ya Dipek soalnya bro makan biosolar Terus gak popo saya rasa Iya tau, unitnya bagus Untuk baknya sudah airbrush Tadi saya pikir tuh bak siluman ya Dump Ternyata dia bak mati super speed generasi Euro 4 Oke ya, untuk lebih lengkapnya Bantu subscribe channel ini Terus kita lihat truk lagi yang ada di belakang sana Kita review detail untuk yang dililang perhari ini Tahun 2022 generasi Euro 4 Tengkongin terus ya Di channel youtube otomotif Donate Oke mas bro Selamat datang di channel youtube otomotif.net Ini kali ini kita berada di otobit pekan baru Ini ngelihat mobil lelang Kemarin update-nya udah ya Kali ini kita di belakang Tuh truknya wakeh mas bro Wakeh Kita keliling dulu ya Untuk Pack up-nya ada Ya lumayan Yang nanya mobil 20-an ada Yang 30 jutaan Juga ada Nah ini L300 Ada beberapa unit Terus Cherry Ada juga beberapa unit Dan kalau passenger Kayaknya gak banyak mas bro Yang ini ada Expander Nah untuk truk Mungkin Ini ya Bakal kita review Satu unit ini Mitsubishi Counter Ini tahunnya 2022 Generasi Euronya dia Euro 4 Gak euro 2 ya Euro 4 Kita kelilingi dulu Bentuk mobilnya Seperti apa BA QO Cakep mas bro Ini kalau untuk buat Modifikasi Tampilan di jalanan Keren mas bro Mantap lah Tuh Kalau tampilan dari jauh Kita lihat dari jauh Seperti ini Iyus ganteng lah Iyus ganteng lah Iyus ganteng Untuk Modifikasinya Harganya nanti ya Tak cantumin Ini tahun Tahun 2022 Euronya Euro 4 Ini kalau Euro 4 Dia FE 74 Oh yang ini Super speednya ya Jadi super speednya itu Bisa di Dipake Bagusnya Di apa Lintas ya Sepintas lalu Kita lihat Untuk Baknya Kayak Damsiluman Nanti kita lihat Ini betul-betul Damsetan atau Damsiluman Tapi Kayaknya Damsiluman nih bro FE 74 Super speed Tahun 2022 Euro 4 Sudah masuk Balai Lelang Sekarang Euro 4 Sudah mulai banyak Di Balai Lelang Di JBA Juga sudah ada Terus Di Karedi Juga sudah ada Di Otobit Ada beberapa unit Di belakang Nanti boleh kita Lihat Sekaligus Nanti update Ya Sekaligus update Posisi hari Panas Sepol Mas bro Kalau Ini sih lintas ya Karena besi-besi Di atas tuh lengkap Cuman terpalnya Ada dibukain Dari Tampilan depan Spion Terus Gak ada perbedaan kok Antara Euro 2 Sama Euro 4 Yang beda di mesin Sama MID Tuh Bampernya sama Lampu Grill Emblem pusul Cuman Tulisan ini aja Beda Ini sekarang Pake sticker Kalau dulu kan Emblem bentuk Kayak ini Tulisan kanternya Dulu cuman Di pintu doang Disini ada Tulisan 125 HD Gitu tulisannya Pinang Racing Wah Pinang Fashion Ini dari Dipo Kayaknya mobil nih Ini mohon maaf ya Yang punya mobil sebelumnya Ini mobilnya Tak video in Di tempat lelang Ya mohon maaf sebelumnya Memang Kerjaan aku kayak gini Mau gimana lagi ya kan Tampilan depan Oke mas bro Tampilan depan Tampilan depan oke Terus untuk bannya Lumayan agak halus Tapi kalau kelengkapan dari mobilnya lengkap Minus dia Minus dia Kuncinya ini Sudah rusak Kayaknya nih Nih ya Kuncinya rusak Kalau gantengnya Ganteng mas bro Ini sudah pake Safety samping Seperti ini Juga Baknya sudah di Modifikasi Ala airbrush Kita lihat dia Dam atau bak mati Oh ternyata Dia ini Mas bro Adalah Bak mati Ini mas bro Tadi saya pikir Dam Ternyata dia bak mati Tuh Ya langsung Terikat sama Bagel Bagel Tapi kita lihat dari samping sana Kita lihat dari samping sini ya Kalau memang bak mati Aku ragu Bagelnya itu kok di bawahnya Ya Ada PTO Nah betul mas bro Tuh PTO nya tidak ada Artinya ini memang Bak mati Ini safety sampingnya juga Cakep Wess cakep pokoknya Tuh Cakep ya Safety samping cakep Bannya juga cakep Baknya juga Berbentuk airbrush Juga Kondisi cakep Sasis aman Tahun 2022 Pasti aman Untuk kanter Bedanya sama Dutro ya Kanter ini ecu Di sini Nih Jadi kalau Banjir selutut Dia Tenggelam Karena nyawa dari Euro 4 4 itu berada di ecu Semuanya digerakkan dari Ecu Kalau ecunya sempat Ngelem Wah Yowes Blind mas bro Lanjut Kita lihat interior Dari kiri dulu Baru kita ke kanan nanti Interior Sebetulnya Dengan versi Euro 2 itu Tidak ada perbedaan Mas bro Door trim Joknya Terus dashboard Dashboardnya Sama cuman ini Kalau untuk yang super speed Ini ada kamera mundurnya Untuk Ngecek kamera mundur itu Ada di Atas Nah Di sini Di kaca mirror nih Di situ LCD untuk Pantau kamera mundur Kondisi interior Lumayan bagus Cakep Oke kita Coba kita lihat Dari Sisi kemudi dulu Kelengkapan Wiper Spion Cover Semua masih Oke Ini tinggal jalan aja ya Kalau unitnya Hidup Tinggal jalan aja nih Nih Door trim Sebelah kanan Terus Kolong-kolong Kabin Juga oke Dia masih Kategori standar Terus Harganya Ini Harga dasarnya Di angka 313 Juta Rupiah Ini kita lihat Dari kejauhan ya 313 Juta Rupiah Euro 4 Super speed ya Tahun 2022 Bak lintas Nih Sambil kita Kelilingi ya 313 Juta Rupiah Nanti Baru kita Ke Apa Lekar ready Nanti agak Sure-surean Tunggu teduh Ini kondisi Kalau kita lihat Dari Belakang Itu Dengan Besi-besi Di atas Memang betul-betul Bak lintas Kelengkapan juga Oke mas bro Stop lamp Jadi ini Kalau Untuk Dipakai Dilintas Sudah Sangat Mumpuni Banget Oke ya Lanjut Kita ke unit Yang lain Di belakang Barangkali Ada Yang mau Dilelang Kayaknya Cuman Satu itu Yang dilelang Ya Tapi Gak ada Salahnya Kita Sekaligus Pantau Unit Yang ada Di belakang Ini Ini Euro 2 Dam Ini Kayaknya Baru masuk Terus Lanjut Di sebelahnya Isuzu NMR Euro 2 Juga Dam Dan ini Kayaknya Bekas Terjadi Laka Kayaknya Kaca pecah Ditutup terpal Seperti itu Terus Lanjut Kesebelahnya Lagi Ini Generasi Euro 4 Tapi sasisan Tahun 2022 Ini Sasisan Euro 4 Dutro juga Udah mulai Banyak Ini Sasisan Kalau kita Lihat Dari sasis Belakangnya Ini Bekas Dipotong Untuk Dibuat Dam Lanjut Kita Ke arah Sini Ini Masih Yang Kemarin Ya Masih Yang Kemarin Itu Ada Kanter Itu Euro 2 Bekas Logging Itu Original Mas Tapi Gak Tau Sampai Saat Ini Belum Keluar Harga Terus Ini Untuk Dutron Ini Semuanya Euro 4 1 2 3 Itu Untuk HDL Ini HDL Ini Euro 2 Dan Kondisi Masih Sangat Layak Banget Ini Ini Kayaknya Dam Mas Bro 136 PS Kayaknya Tahunnya 2022 Juga HDL Ini Cuman Dia Dibuat Dam Kita Lihat Oh Sorry Mas Bro Bukan Dam Dia Mati Tapi Pool Besi Ini Bekas Untuk Tojo Berarti Untuk Untuk Muatan Ada Lagi Di Belakang Lagi 136 PS HDL Euro 2 Juga Wah Ini Sasis Tapi Bekas Dam Juga Itu Karena Sasis Runcing Dipotong Di Sebelahnya Lagi HDL Lagi Tapi Ini Lengkap Dengan Bak Lintasnya Tinggal Pilih Mas Bro Ini Warna Kuning Kayak Gini Terus Di Sebelah Situ Ada Dutro Euro 2 Ada Dua Unit Lagi Ya Mungkin Itulah Sekaligus Update Kalau Yang Untuk Dilerang Kayaknya Cuman Satu Unit Yang Tadi Itu Aja Oke Mas Bro Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Saya Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Sampai